Intro Kembali bahwa perkumpulan masyarakat Batak di kota Tangerang Selatan ini dicetuskan inisiator dari 5 puak pada tanggal 7 September 2017 inisiator ini adalah menginginkan adanya persatuan dari keseluruhan 5 puak ini untuk membangun masyarakat Batak yang ada di rantau lebih baik persatuan ini harus kita kembangkan, harus kita bangun dari unsur sosial masyarakat yang ada di kota Tangerang Selatan dan keberadaan perkumpulan masyarakat Batak ini atau yang biasa sering kita sebutkan PMB ini memang dari beberapa unsur, status sosial, agama, ini yang menjadi pemersatu bukannya untuk perpecahan tapi menjadikan satu pemersatu bangkitnya etnis Batak yang sejak awal terdirinya kota Tangerang Selatan perlu adanya peran dan esistensi dalam berupaya membantu pemerintah kota Tangerang Selatan membangun kota Tangerang Selatan yang lebih baik pada saat pembentukan awal kita sudah melaksanakan satu pesta budaya Batak 5 puak dan itu dihadiri sebagian masyarakat, hampir 4.000 masyarakat di kota Tangerang Selatan dan pada tahun ini ada beberapa program yang sekarang dilakukan adalah aksi peduli dan oba yang segmennya kita pilih berdasarkan komunikasi dan kebutuhan aparat pemerintah setempat terkait dengan kota Tangerang Selatan yang ke-10 pada bulan November dan ini pun semua karya yang kita bangun tidak luput dari peran serta masyarakat dan juga para pembina kita baik wali kota, wakil wali kota dan kapolres, tamu spika lainnya yang banyak mensupport terhadap apa yang kita lakukan saya selaku pembina Persatuan Masyarakat Batak Tangerang Selatan ini sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua PMB dua tahun berdirinya Persatuan Masyarakat Batak Tangsel ini ini kita melihat sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam wadah PMB ini antara lain PMB ini dapat dijadikan sebagai ajang selaturahmi untuk meningkatkan persaudaraan dari masyarakat Batak yang ada di khususnya kota Tangerang Selatan sehingga hubungan selaturahmi kekerabatan tetap dapat diwujudkan walaupun sama-sama jauh dari kampung halaman yang kedua dalam perkembangannya ini sudah banyak kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilakukan oleh wadah PMB Tangsel ini antara lain dengan mengadakan kegiatan pesta adat budaya kemudian berkontribusi terhadap beberapa kegiatan-kegiatan sosial kemudian yang berikutnya termasuk juga berkontribusi terhadap mendukung suksesnya program di pemerintah kota Tangerang Selatan ini kedepannya kami tetap akan berusaha untuk lebih meningkatkan dan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kegiatan-kegiatan positif lainnya sehingga diharapkan eksistensi dan keberadaan masyarakat Batak yang ada di Tangerang Selatan ini ini dapat menjadi pendorong bagi masyarakat lainnya di dalam mensukseskan program pemerintah dalam mensukseskan program khususnya pemerintah kota Tangerang Selatan sehingga masyarakat mendukung adanya organisasi PMB di kota Tangerang Selatan